Intro Salam pake urap di wadahal kanacoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya Allah itu ganjil Dan menyukai yang ganjil-ganjil Jadi saya ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Terkadang ada sebagian orang yang menganggap peringatan maulik Nabi ini bit'ah Bahkan ada juga yang melarang dan mengharapannya Kita sebagai umat muslimi dan muslimat yang harus belajar Mestinya kita jadikan peringatan maulik Nabi ini sebagai ladang ilmu dan hikmah Toh semuanya tergantung pada tujuan, cara dan efek dari peringatan tersebut Kalau tujuan, cara dan efek dari peringatan tersebut baik Betul apa betul Biarin orang berkata apa Mau bilang sesat kek, bit'ah kek Yang terpenting kita bisa menggali pelajaran dari sejarah lahirnya Nabi Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita Amin ya rabbal alamin Hadirin rahimah kumurah Perlu saya tegaskan sekali lagi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad bukan tanpa alasan Dijelaskan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan tidak Allah memutus Bismillahirrahmanirrahim Melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam Jadi kita sebagai umat muslimin dan muslimat Kita jadikan peringatan maupun Nabi ini sebagai ladang ilmu Beliau lahir ke dunia ini Beliau lahir ke dunia ini bukan hanya untuk menikmati hidupnya Adalah salah satu Adalah salah satu Cara terpenting Agar kita bisa beritihi Ba'ur cecala baik Ba'ur cecala baik Ba'ur cecala baik Terima kasih Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Tidak ada sebut di atas tampah Ada gajah di tengah sawah Sudah imut pinter ceramah Siapa lagi kalau bukan gadisnya Tampung sawah Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh